selamat menikmati operasi SP agar bertahan dari serangan virus self defense jadi pertama klik start, kemudian run, dan ketik gpedit .msc oke, enter nah, setelah itu masuk ke administrative template kita buka tanda plus, kita klik masuk ke sistem dan cari autoplay turn off autoplay disini ketemu saya klik dua kali, muncul seperti ini dan pastikan enable turn off autoplay all drive klik klik oke kemudian pada user configuration sama administrative template tanda plus dibuka masuk ke sistem dan cari turn off autoplay klik dua kali enable turn off autoplay all drive apply oke tutup tutup nah, jadi fungsinya tadi adalah supaya ketika anda memasukkan CD atau USB drive atau media-media memory yang lainnya komputer tidak secara langsung mengautoplay kemudian yang kedua adalah melalui control panel administrative tool cari local security policy klik dua kali kemudian pada software restriction policy klik dua kali add policy kemudian additional rule disini di additional rule tambahkan pada drive anda klik kanan new pad rule kemudian tambahkan drive misalkan i misalkan drive anda yang ada di komputer terutama USB nama-nama dari letter untuk USB anda misalkan pada contoh ini i detik dua garis miring security disallow apply ok artinya adalah jika pada file i pada file USB jika ada USB dicolokkan ke USB drive dengan letter i maka file xc tidak akan berjalan karena security level adalah disallow jadi jika anda jika ada USB yang lain maka tambahkanlah dengan new pad rule dan tambahkan letter untuk USB USB yang lain skill level disallow apply ok nanti jika ada file xe sebagai contoh pada drive h pada drive h dimana security level disallow maka jika ada file install file xe maka tidak akan bisa berjalan contohnya seperti ini tidak akan berjalan sama halnya dengan virus tidak akan berjalan jika lokal security policy disetting ke disallow security level disetting ke disallow dan ingat oke sampai disini jika ada pertanyaan maka hubungi dokter ular have a nice day tidak di tidak Terima kasih.